Pasca kerusuhan pemindahan narapidana Lapas Bancoi berlanjut. Rabu sore, 55 napi dipindahkan ke Lapas kelas 2B Garut, Jawa Barat. Selama 10 hari ke depan, mereka akan menempuh masa karantina sebelum digabungkan dengan napi narkoba lainnya. Selanjutnya, napi yang dipindahkan akan jadi warga binaan Lapas Garut. Selain ke Lapas Garut, 55 napi lainnya juga dipindahkan dari Lapas Bancoi. Mereka dipindah ke Lapas Kesambi, Cirebon, Jawa Barat. Para napi ini ditempatkan di ruangan khusus. Selama beberapa hari ke depan, para napi pindahan dari Lapas Bancoi ini akan mengikuti masa pengenalan lingkungan untuk menyesuaikan dengan peraturan Lapas setempat. Proses pembinaan napi pasca rusuh berjalan sejak selasa kemarin. Lapas Bancoi sendiri kini dalam kondusi-kondusif. Setelah Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakat ditetapkan sebagai tersangka, kini jabatannya diisi oleh Kepala Pengamanan Rutan Cirebon. Maka kemarin saya keluarkan surat perintah, sudah saya tunjuk, Kepala Pengamanan Rutan Cirebon saya tunjuk menjadi telpa, sambil menunggu pejabat yang dipindahkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membantu pembangunan fasilitas lapas narkoba bancai. Bantuan akan diberikan untuk fasilitas yang rusak akibat pembakaran. Dan urusan kehakiman adalah urusan yang tidak diserahkan ke daerah, tetapi kan ada di daerah Jawa Barat. Lapasnya, rutannya, kambionya kan secara de facto ada di Jawa Barat. Tentu kita harus bersama-sama membangun sebuah kerjasama, membangun sinergi untuk membangun urusan-urusan terkait dengan hukum dan HAM lebih baik lagi ke depan. Lapas bancai sendiri akan direnovasi di mana proses pembersihan sudah dimulai. Pemindahan para napi juga jadi solusi saat lapas tengah direnovasi. Kerusakan akibat rusuk di lapas khusus narkoba bancai Sabtu lalu merugikan negara hingga 6 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.